Perintah Maut Jelit 6 Haa, haa. Keluarga Lidi Hopah adalah seorang dari empat datuk persilatan yang sangat disegani orang. Mana bisa memandang pada partai kecil seperti Hei Yang Pei. Kedatanganku kesini untuk berobat, bukan hendak mengadu kekuatan atau kebesaran nama. Bila kau merasa penasaran marilah kita bertanding. Tidak akan ada yang menghalang-halangi pula kalau kalian dapat mengalahkan diriku, berkata si pemuda Sili. Haa, haa. Dari tadi saja kau katakannya. Hendak kulihat, apa kehebatan ilmu silat dari keluarga Lidi yang telah menggemparkan daerah utara ini, hingga membuat turunannya besar kepala ucap Jenpek. Joan mengejek. Hektometer. Hanya dengan kemampuanmu saja ucap pemuda itu dengan mata menyorot tajam. Aku sendiri pun telah cukup untuk melawanmu, kata Jenpek, Joan. Lebih baik kalian maju berbareng. Melihat sedikit pun orang tidak memandang mata, hati Jenpek. Joan bergelora panas, ia mencabut pipa rokok yang terselip di pinggang, katanya sengit. Jangan omong besar, kau robohkanlah aku lebih dulu. Pemuda itu mengerutkan alis, katanya lirih, untuk merobohkan dirimu tidak terlalu sulit. Bila kau dapat bertahan 20 jurus. Seranganku, biarlah Liwineng mengaku kalah. Betapa marahnya Jenpek, Joan di Eje, serta dihina demikian. Ia berkelana di dunia kangowo puluhan tahun, belum pernah menemukan orang yang besar kepala seperti Liwineng ini. Tiba kupingnya dapat mendengar suara suhengnya yang diucapkan dari jauh dengan kikang. Hatilah Jite. Ia berani omong besar tentu mempunyai kehebatan ilmu silat yang tidak boleh dipandang enteng. Jenpek, Joan adalah jago persilatan yang berpengalaman luas. Ia jadi malu pada diri sendiri karena gampang terpengaruh oleh hawa panas hingga melanggar pantangan yang harus memiliki ketenangan jiwa bila hendak bertanding. Cepat Jenpek, Joan menenangkan hatinya yang terbakar panas, dengan menjurah ia berkata. Aku yang bodoh meminta petunjuk dari Li Kong Chu. Berbareng dengan ucapannya, tangan kanan mendorong ke depan. Mut tempat bako dari pipa itu melayang memukul ke arah musuh. Inilah jurus liusing cuinyet atau bintang mengejar rembulan. Jurus ini sebenarnya tidak akan cepat ia gunakan keluar, hanya karena Li Wineng sangat memandang enteng hingga ia berniat bisa lebih cepat mengalahkannya. Dalam hati Jenpek, Joan menduga, lawannya tentu akan terkena pancingan, maka berbareng pipa rokok itu memukul sangat cepatnya. Li Wineng tertawa dingin, tiba ia membukakan kipas yang dipegangnya, lalu mengibaskan ke arah meluncurnya tempat bakok sambil kakinya melangkah maju setindak. Wut! Tempat bakok itu terpukul hingga mental berbalik. Betapa terkejutnya hati Jenpek, Joan, sungguh ia tidak duga sebelumnya, kalau lawannya mempunyai tenaga sinkang demikian besar, hingga hanya mengibaskan kipas saja bisa memukul kembali serangan senjatanya. Untuk menahan senjatanya sudah tidak keburu, cepat ia miringkan tubuh serta melompat mundur setengah tindak. Hektometer Li Wineng tertawa dingin berbarengan tubuhnya mencelat maju sangat cepatnya, kipas. Di tangannya itu ditutupkan kembali lalu menotok ke arah dada lawannya. Gerakannya sedemikian cepat, hingga membuat Jenpek, Joan, kewalahan. Cepat ia menyedot nafas lalu tubuhnya melompat ke belakang delapan tombak. Putra Li Kong Tai Li Wineng hanya berdiri tenang, dia tidak mau menguber. Ia tertawa dingin serta berkata sambil mengipas. Ini baru jurus ke satu. Si tangan sakti Jenpek, Joan adalah wakil ketua dari Hei Yang Pei yang sangat disegani oleh kaum bulim di daerah utara. Kini baru satu jurus telah dibuat terdesak oleh seorang anak muda dari keluarga Li. Hatinya sungguh merasa malu serta penasaran. Darahnya tambah mendidih di ejek lawannya. Tanpa pikir lagi, ia menerjang maju, menyerang pemuda itu dengan pukulan yang luar biasa cepatnya, hingga angin pukulan menderu dan senjata pipa itu berubah menjadi sinar putih mengurung lawannya. Li Wineng tetap berdiri tenang, tidak menghiraukan serangan lawan. Begitu serangan itu mendekat, ia hanya miringkan tubuh serta kipasnya ditutup kembali, lalu balas menyerang dengan totokan yang tidak kalah cepatnya. Trak! Trak! Senjata mereka beradu dua kali hingga mengeluarkan suara yang amat keras. Tiba berkelebat bayangan kipas menempel pada pipa, kemudian meluncur turun, menotok ke arah jalan darah telapak tangan kanan Jenpek Choan. Kecepatan yang tiada cera. Jenpek Choan terkejut, sedikit pun tidak dapat melihat bagaimana lawannya melakukan serangan ilmu silat yang aneh, serta sangat cepat ini. Ia hanya merasai serangan pipa bakonya di lakannya dengan mudah. Terpaksa Jenpek Choan cepat menarik senjatanya serta melompat ke samping satu tindak. Li Wineng memandang lawan yang sudah dikalahkan itu, sikapnya sangat angkuh dengan suara yang dingin, ia mengejek dengan lirih. Hektometer! Tidak disangka, pandanganku meleset, aku kira kau bisa bertahan sampai 20 jurus. Tanda seru! Dilihat dari kemampuanmu, paling kuat hanya sanggup bertahan 10 jurus saja ini baru jurus yang kedua. Ucapan itu beralasan, serta merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Walaupun baru dua jurus, tapi untuk menghadapi ilmu silatnya yang serba aneh dan luar biasa hebatnya, Jenpek Choan bukanlah tandingan dari pemuda berbaju biru itu. Karena pertandingan itu ia lebih banyak hanya pertahankan diri daripada menyerang. Kenyataan ini tidak bisa disangkal, Kuo Sefen pun mengakuinya. Ia merasa khawatir serta gelisah. Takut JT-nya benar tidak bisa bertahan sampai 10 jurus menghadapi serangan pemuda ini. Kuo Sefen menduga, siapakah gerangan suhu dari Li Wineng? Memang, ilmu tangan kosong dari keluarga Li kehebatannya sangat tersohor di dunia Kang Ong, hingga Li Kong Tai dapat julukan si telapak tangan dewa. Biarpun ilmu cakar relang dari Hei Yang Pei tidak sehebat dengan ilmu telapak tangan dewa tapi tidaklah mungkin kalah sedemikian jauhnya. Kuo Sefen belum pernah mendengar bahwa si telapak tangan dewa itu mahir dalam segala senjata, lebih senjata yang aneh seperti kipas putranya ini. Maka ia dapat menduga putra si telapak tangan dewa ini tentu masih mempunyai suhu, selain mendapat pelajaran dari ayahnya sendiri. Tapi hatinya dibikin bingung karena dalam dunia Kang Ong boleh dikata orang yang menggunakan kipas sebagai senjata sangat jarang, lebih yang mempunyai ilmu silap demikian anehnya. Ketika Kuo Sefen sedang berpikir-pikir, nampak Goan Tian Hoat dan Kang Hon Ching yang berada dalam dipo pun sedang merundingkan sesuatu, sambil berbisik, Kang Hon Ching menggoyang-goyangkan jari tangannya pula di atas meja batu itu. Goan Tian Hoat mendengarkannya dengan penuh perhatian dan kadang kepalanya manggut-manggut. Bapak 6. Sebagai orang yang telah lama berkecimpungan di dunia Kang Ong, bagaimanapun jentek, Kuo An memiliki ketenangan dalam menghadapi segala hal maupun kesulitan. Setelah bertanding dua jurus, maklumlah ia bahwa kini sedang berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi, yang sebelumnya belum pernah ia temui. Lebih yang sedang dihadapinya kali ini adalah ilmu silat yang sangat aneh dan selama hidup belum pernah dilihatnya. Maka dalam hati ia mengambil keputusan dalam pertempuran ini akan bertahan serta memelah diri saja. Karena ia maklum menyerang akan lebih membahayakan dirinya. Maka dalam pertempuran selanjutnya jenpek Kuo An hanya bertahan dan melindungi rapat seluruh bagian tubuh yang penting, walaupun mendapat serangan gencar dan hebat ia dapat mengelak setiap serangan, hingga membuat lawannya penasaran. Sekejap saja pertempuran telah berlangsung hampir 10 jurus. Li Wineng yang menghadapi lawan hanya bertempur dengan bertahan, ia jadi sengit dan tidak sabar, ia maklum, bila tidak berhasil merobohkan lawannya dalam 10 jurus ini, niscaya ia akan mendapat. Malu besar atas kata sombong yang pernah diucapkan. Berpikir demikian, hatinya jadi gelisah, darahnya mendidih panas, hingga wajah yang putih bersih itu berubah merah padam, air mukanya nampak beringas. Tiba tubuhnya berputar sangat cepat, disusul dengan suara bentakannya yang melengking. Lepas. Bagaikan bintang meluncur jatuh, kipasnya menyabet ke arah pundak kanan jenpek Kuo An. Secepat itu pula jenpek Kuo An membabatkan pipanya, menangkis datangnya serangan kipas, tempat bakoknya berkelebat meluncur ke pundak lawan pula. Tapi di luar dugaan, Li Wineng tiba menarik serangannya dengan mengedutkan sedikit tangan, serangan kipas itu balik menyabet ke atas. Trak. Terdengar suara beradunya dua senjata hingga mengeluarkan suara yang menggetarkan ulu hati. Jenpek Kuo An merasai betapa besarnya tenaga pukulan kipas lawan, hingga hampir saja melepaskan senjatanya. Begitu senjata tertangkis, Li Wineng tidak memberi kesempatan untuk lawannya bisa siap bertahan, berbarengan selagi senjata lawannya terbentur keras, cepat bagaikan halilintar. Tangannya meluncur turun menotok pundak kanan lawan. Pundak kanan Jenpek Kuo An terasa kesemutan, sangat nyeri, tanpa bisa dihindari senjatanya terlepas dari genggamannya, mental tinggi ke atas udara. Hati Jenpek Kuo An sangat gelisah, darahnya mendidih panas, sambil mementak keras jari tangan kiri yang terpentang bagai cakarelang itu menyerang ke dada lawan. Li Wineng terkejut, sungguh ia tidak sangka, kalau seng lawan yang sudah tertotok masih dapat membalas mengirimkan serangan mautnya itu. Dengan gesit ia mengelak datangnya serangan itu dengan miringkan tubuh sedikit. Akan tetapi terlambat, serangan jari tangan lawan berhasil menjamret sebagian baju di dadanya hingga sobek. Tanda seru. Kalau saja Jenpek Kuo An yang tertotok serangan Li Wineng tidak memiliki tenaga sinkang besar, tidak mungkin ia bisa bertahan setelah pundaknya berhasil ditotok. Tadi, begitu Jenpek Kuo An merasakan pundaknya nyeri, cepat ia menahan napas serta memusatkan tenaga sinkangnya ke atas tangan kiri untuk menyerang dengan cakar mautnya. Akan tetapi sial. Ia hanya berhasil membeset robek baju lawan saja. Kakinya terasa lemas hingga jatuh duduk di atas tanah. Melihat bajunya sobek di cakar lawan, Li Wineng jadi bertambah beringas, matanya melotot, bentaknya dingin. Hektometer. Bedebah. Kau kira bisa bertahan sampai sepuluh jurus dengan menyobek bajuku. Tiba ia melangkah maju setindak, kakinya menendang Jenpek Kuo An. Tahan, Li Kong Cukuo Sefen berseru kaget tubuhnya mencelat maju. Jenpek Kuo An yang masih terduduk di tanah, begitu melihat lawan menendang dengan keras, cepat ia bergulingan menghindarkan ancaman bahaya maut dengan menggunakan jurus keledai menggelinding malas. Setelah serangan tendangan lawan berhasil dilakan, ia lompat bangun lalu berkata, cukup. Sudah sepuluh jurus bukan? Ternyata jalan darah Jenpek Kuo An tidak terkena totokan, ia jatuh duduk hanya karena kakinya merasa agak lemas akibat pukulan kipas di atas pundaknya. Dengan wajah cemberut dingin, Li Wineng mengipaskan dirinya, sorot matanya berpindah ke arah diri Kuo Sefen, katanya sombong. Selanjutnya giliranmu, bukan? Dihina demikian, Kuo Sefen menjadi marah, wajahnya berubah. Akan tetapi ia menyadari keadaan sangat menguatirkan, ia maklum pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa tingginya hingga sukar ditaklukan. Bila mana ia tidak bisa memenangkan pertandingan ini habislah pamer serta nama baik Partai H yang P di bawah tangannya. Untuk mengundurkan diri dari sengketa ini juga tidak mungkin, karena dirinya akan ditertawai sebagai pengecut. Setelah berpikir sejenak kemudian mengelus jenggotnya ia berkata, Ya, dengan sendirinya aku minta pelajaran darimu. Baru saja ucapannya habis, tiba Goan Tian Hoat bangkit dari tempat duduknya lalu melangkah menghampiri suhunya. Itio, untuk menghadapi bocah ini, tidak perlu Itio turun tangan sendiri. Biarlah si Yau Te yang melayaninya lebih dulu. Kuo Sefen mengerutkan kening. Pikirnya, susiokmu sendiri bukan tandingannya, lebih kau, bukankah berarti hanya mengantarkan jiwa mentah. Setelah berpikir begitu Kuo Sefen menggelengkan kepala perlahan, katanya, Jaga saja saudaramu baik, biarkan aku yang turun tangan. Goan Tian Hoat bagai tidak mendengar kata suhunya, ia tetap berdiri tenang, katanya. Itio bila berhadapan dengan Li Chuang Chu sudah sepantasnya Itio sendiri yang turun tangan. Akan tetapi untuk melayani orang shili dari kaum muda, sebagai seorang ketua dari Hei Yang Pei, sungguh menurunkan harga diri Itio, juga akan jadi buah tertawaan kaum bulim. Biarlah si Yau Te saja yang mewakili diri Itio. Mendengar kata Goan Tian Hoat hati Kuo Sefen tergerak, serta berpikir, Tian Hoat adalah seorang yang sangat cerdik serta banyak pengalaman. Apakah ia tidak menyadari bahwa dirinya bukan tandingan pemuda ini yang ilmu silatnya luar biasa tinggi serta aneh? Jangan ia berbuat demikian karena hendak membela nama baik perguruan, hingga sudah tidak pikirkan jiwanya sendiri. Akan tetapi untuk apa harus berbuat demikian? Bukankah pengorbanannya siya belaka? Berpikir demikian, wajah Kuo Sefen ditekukan, bentaknya sungguh. Mundurlah. Kau bukan tandingannya harap Itio jangan khawatir, siya terasa masih sanggup untuk menghadapi Li Kong Chu, ucap Goan Tian Hoat pantang mundur. Mendengar ucapan muridnya, ia jadi lebih mencurigai bahwa murid ini hendak mengadu jiwa untuk bisa membalas budi besarnya. Kuo Sefen sangat terharu atas kesetiaan serta kebaktian muridnya ini hingga membuat hatinya sangat berduka. Itio. Izinkanlah ia mencobanya terdengar suara Kang Hon Ching yang lemah pelahan dari dipo itu. Betapa terperanjat Kuo Sefen mendengar permintaan Kang Hon Ching ini. Sungguh ia tidak dapat mengerti, mengapa Kang Hon Ching menyokong muridnya yang hendak berkorban. Apakah perundingan kalian telah selesai? Tanya Li Wineng tidak sabar. Sabarlah. Biar bagaimanapun dirimu akan dapat diusir pergi. EJ, Goan Tian Hoat. Ha, 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 ha. Diusir pergi? Hektometer. Dalam dunia Kang Oung sukar untuk mencari orang yang bisa mengusir diriku. Gunung tinggi masih ada yang lebih tinggi, manusia pandai, masih terdapat yang lebih pandai. Hektometer. Janganlah kau sombong, menganggap sudah tidak ada orang yang dapat mengalahkan ilmu kepandayanmu kata Goan Tian Hoat sengit. Hektometer. Akan tetapi terhadap Hai Yang Pei, ucapanku sedikit pun bukanlah sombong. Siut Goan Tian Hoat mencabut senjatanya, lalu bentaknya keras. Bedebah tidak tahu diri, kacailah mukamu, apakah kau kira ilmumu bisa mengalahkan ilmu silat Hai Yang Pei? Darah Kuo Seven pun mendidih panas mendengar hinaan pemuda ini, ucapnya mengejek. Ha, ha. Kaling, kau cobalah dulu ilmu silat orang sakti ini. Aku sendiri pun akan minta pelajaran padanya. Sinar mece Li Wieneng memandang tajam, menudingkan kipasnya berkata. Aku tidak ada waktu mendengarkan ocehan kalian, lebih baik kalian maju berbareng saja. Goan Tian Hoat berkata, tadi sudah kukatakan bahwa untuk menghadapi dirimu tidak perlu pamanku turun tangan. Wajah Li Wieneng merah padam, hatinya mendongkol, matanya melotot, ia membentak, mari kita bertempur. Ha, ha. Jangan terburu nafsu, kukirakawakan kualahan menghadapi seranganku kata Goan Tian Hoat. Jahanam tidak tahu diri. Terima serangan bentak Li Wieneng marah. Berbareng dengan ucapannya, ia melipat kipasnya, menyerang Goan Tian Hoat dengan kecepatan luar biasa. Serangan kipas itu berubah menjadi sebuah sinar berbentuk setengah bulat menyerang dada Goan Tian Hoat. Goan Tian Hoat terkejut, betapa dasyatnya angin dorongan yang keluar dari serangan kipas lawan. Cepat melintangkan golok di depan dada, didorong ke depan dengan jurus Cui Kong Tui Men atau orang mabok mendorong pintu, dari ilmu Kyu Kong Tui Hoat. Terang. Terdengar suara dua senjata beradu keras, tangan kanan Goan Tian Hoat terasa sakit kesemutan dan hampir senjatanya terlepas, cepat tubuhnya mundur setengah tindak. Kuo Seven mengerutkan alis. Benar saja ia hendak mengadu jiwa, pikirnya gelisah. Li Wilieneng tertawa dingin, tiba-tiba tubuhnya mencelat maju, set, set nampak dua buah sinar putih berkelebat keluar dari kipasnya, meluncur ke kedua pundak Goan Tian Hoat. Goan Tian Hoat membongkokkan tubuhnya sedikit. Ia berhasil menghindari dua serangan sinar putih itu, berbarengan dengan jurus kacuan cehu atau pemburu menusuk harimau, goloknya menusuk ke perut lawan. Li Wilieneng memiringkan tubuh sedikit. Ia robah gerakan kipasnya, memukul kebalik golok yang lewat di samping tubuhnya. Terang. Kembali terdengar suara beradunya dua senjata yang sangat keras, tanpa dapat ditahan, tubuh Goan Tian Hoat terdorong mundur dua tindak. Untung goloknya tidak terlepas karena digenggam dengan dua tangan, hanya telapak tangannya terasa panas dan sakit. Hati Kuo Seven berdebar hebat, ia menggenggam senjata di tangan, bersiap untuk menolong muridnya dari ancaman maut. Ia sadar. Muridnya itu bukanlah tandingan Li Wilieneng yang memiliki ilmu kepandayan tinggi serta aneh. Ha, ha. Lumayan juga ilmu kepandayanmu, sanggup bertahan sampai dua jurus. Jaga seranganku yang ketiga. Dengan menggoyangkan tangan, Li Wilieneng menerjang maju, sekejap saja kipas itu lenyap dari pandangan mata, berubah menjadi segulungan sinar putih, disertai deruan angin yang luar biasa kerasnya. Sinar putih itu bagaikan kabut menyerang mengurung tubuh Goan Tian Hoat. Mendapat serangan yang sangat aneh serta luar biasa hebatnya, Goan Tian Hoat cepat mundur dua tindak, menghindari kurungan serangan kabut kipas lawan, sedang tangannya menggenggam goloknya erat. Tiba Goan Tian Hoat berseru keras berbareng tubuhnya mencelat maju kembali dengan kecepatan luar biasa. Terang. Terang. Terdengar dua kali suara bentrokan, kedua senjata yang sangat keras, mendadak gulungan sinar putih yang tadi mengurung diri Goan Tian Hoat buyar lenyap tanpa bekas. Kuo Sefen dan Jenpek Coan menjadi tegang menyaksikan jalannya pertempuran yang seperti itu, tidak pernah mereka mengedipkan matanya, akan tetapi mereka tidak dapat melihat dengan kera bagaimana Goan Tian Hoat berhasil mengelakkan serangan lawannya yang sangat luar. Biasa aneh serta dasyat. Dalam hati mereka merasa heran, karena ilmu silat yang digunakan Goan Tian Hoat bukanlah jurus yang terdapat dalam Kyukong Tuhuat dari Hai Yang Pei. Goan Tian Hoat dan Liu Lieneng lompat mundur. Pertempuran terhenti. Goan Tian Hoat berdiri bengong dengan muka bercucuran keringat. Tanda seru. Wajah Liu Lieneng pucat pasi, tangan kirinya memegangi pundak kanan yang terluka berat, luka itu mengucurkan darah, membuat baju di bagian pundak kanan menjadi merah. Kipasnya terjatuh di tanah. Keempat pengawal Liu Lieneng, ketika melihat kongcunya terluka, mereka terkejut, cepat lompat menghampirinya. Liu Lieneng dengan sinar metu berkilatan memandang tajam ke diri Goan Tian Hoat. Katanya dingin. Ilmu silat yang kau gunakan itu adalah ilmu yang pertama kali berhasil memecahkan jurus ilmu kipasku. Siapakah yang mengajarimu? Ha, ha. Betapa lucunya kau ini, aku adalah anak murid Hai Yang Pei. Tentu saja aku mempelajarinya dari Hai Yang Pei sahut Goan Tian Hoat setelah menenangkan hatinya. Liu Lieneng tidak percaya atas keterangan itu, akan tetapi ia tidak banyak bicara lagi, mendengus dingin, berlalu dari tempat itu. Dirinya diiringi oleh empat orang pengawalnya yang telah memungut kipasnya di atas tanah. Setelah mereka pergi, Kuo Sefen cepat bertanya. Titik 2. Goan Tian Hoat, apakah kau terluka? Tidak. Hanya lengan Teo Chu agak terasa. Kesemutan dan linu, ucap Goan Tian Hoat sambil mengusap keringat di mukanya. Syukurlah, kau telah menyelamatkan nama baik Hai Yang Pei, ucap Jenpek Coan Girang. Kuo Sefen tidak mengutarakan sesuatu apapun, hanya memandangi diri muridnya. Goan Tian Hoat dapat merasai pandangan sinar mati gurunya yang penuh selidik, maka cepat ia berkata memberi penjelasan. Kebenaran saja Teo Chu berhasil memecahkan serangan kipasnya. Jurus yang barusan Teo Chu gunakan adalah petunjuk dari Toa Ko, mukanya menoleh ke arah Kang Hon Ching. Karena mereka dalam samaran maka ia menyebut Kang Hon Ching Toa Ko. Mendengar penjelasan itu, Kuo Sefen jadi tercengang, dengan mengusap jenggot, ia berkata terharu. Aih, memang sungguh luar biasa ilmu sakti dari keluarga Kang. Walaupun di mulut Kuo Sefen berkata demikian, akan tetapi dalam hati merasa heran. Sedari kecil, Kang Hon Ching dirawat oleh neneknya, keadaan tubuhnya lemah serta sakitan. Lagi pula ilmu silat yang luar biasa anehnya ini tidak mirip seperti ilmu silat keluarga Kang. Ha, ha, pantas saja aku tidak dapat mengikutinya dengan pandangan Matu Ucap Jenpek Cho'an. Saat itu pandangan Matu Jenpek Cho'an dapat menangkap dari kejauhan ada sebuah bayangan orang sedang lari mendatanginya. Toa Suheng, ada orang datang lagi. Kuo Sefen menoleh dengan pandangan tajam, katanya mesem. Biarlah mereka datang. Mungkin nurusan ini hari berbuntut panjang. Sekejap saja bayangan itu telah tiba, ternyata adalah seorang imam yang memakai jubah warna hijau, tangannya membawa sebuah kebutan bulu. Apakah kalian dari Hai Yang Pei tanya imam itu dengan memberi hormat? Benar, sahut Kuo Sefen. Entah yang manakah Kuo Tai Hiyap ketua Hai Yang Pei. Aku sendiri. Pinco diperintahkan Kuancu untuk menyambut kedatangan kalian. Kuancu berarti pemilik kelenteng. Di sini, berarti Tian Hang To Tiang Yang dimaksudkan. Mohon maaf atas kelancangan kami ini. Silahkan. Kuancu sedang menunggu kalian. Ucap imam itu kemudian berjalan di muka untuk menunjuk jalan. Mereka lalu mengikutinya dari belakang. Hati Kuo Sefen gembira karena kekhawatiran terhadap Tian Hang To Tiang Yang diduganya tidak mau bertemu. Halaman itu kini lenyap. Setelah berjalan 50 tombak jauhnya, mereka telah tiba di halaman muka dari Pek Yunkuan. Halaman itu penuh dengan pohon obat yang mengeluarkan bau harum menyedapkan. Sebenarnya halaman ini adalah sebuah lereng gunung yang berlata-rata Bab 7 Sebelumnya tempat ini merupakan sebuah lereng yang kemudian dikerjakan hingga menjadi suatu dataran seluas belasan hektare Di tengah-tengah pohon obat, terdapat beberapa buah jalan kecil yang dibuat dengan batu berwarna putih Jalan kecil itu saling bersimpangan, dari jauh nampak berbentuk sebuah pat kuat besar Pek Yun Kuan dibangun di tengah pat kuat besar itu Di sekitar Pek Yun Kuan, udara penuh dengan kabut tebal yang tidak tembus oleh sinar matahari Dari keadaan alam itu, orang menyebutnya Pek Yun Kuan, timbangan awan Tiba imam itu menghentikan langkah, menoleh ke belakang, sambil tertawa dia berkata Harap kalian mengikuti pintu di belakang kemudian ia melangkahkan kaki berjalan Mengikuti jalan berliku-liku di atas batu kecil berwarna putih itu Melihat kari imam itu berjalan, hati Kuo Sefen merasa heran Dalam hati ia bertanya, mengapa Tian Hang Thot yang membuka jalan sedemikian rupa, tidak membuat jalan lurus saja? Walaupun ia berpikir seperti itu, akan tetapi kakinya terus mengikuti langkah si imam itu dari belakang Sebentar saja mereka telah tiba di suatu kebun yang penuh dengan pohon bambu Si imam itu tidak bicara sepatah pun, ia berjalan terus, pandangan Meta meneliti sekitar tempat itu dengan cermat Tiba jenpek, Kuan melangkah maju mendekati Suhengnya, berkata dengan menggunakan ilmu Kuan Ing Joumih, menyampaikan suara dari jarak jauh yang hanya bisa didengar oleh orang yang dituju Apakah Tua Suheng dapat merasai kebun obat ini agak aneh? Kuo Sefen yang sedang berpikir jadi tersentak bangun, betapa tidak, ia pun heran atas kari imam itu mengambil jalan Bukankah dengan jalan lurus lebih mudah dan cepat? Apa maksudnya harus berputar? Hatinya menyesal tidak memperhatikannya dari semula Setelah melewati kebun bambu di hadapan mereka nampak sebidang tanah lapang yang sangat luas serta penuh oleh rumput halus Hingga dari kejauhan nampak seperti sebuah selimut raksasa berwarna hijau muda Di tengahnya terdapat sebuah jalanan yang terbuat dari batu warna putih Nampak sebuah bangunan yang besar serta megah terbentang di ujung jalan Sebuah papan merk yang tertulis tiga huruf emas Pek Yun Kuan tergantung di atas Setibanya di depan bangunan itu, si imam baju hijau berbalik sambil menjura berkata Silahkan Kuo Tai Hiap berempat ikut pintu ke ruangan tamu Kuan Chu sedang menunggu kalian Silahkan ucap Kuo Sefen balas menghormat Si imam lalu berjalan masuk diikuti oleh Kuo Sefen berempat Setelah melalui ruangan depan yang besar mereka belok ke kiri Nampak terdapat tiga buah kamar berderetan Di depan setiap kamar terdapat pot kembang yang jumlahnya puluhan buah Hingga sepanjang tia itu menjadi harum menyedapkan Dengan pandangan matanya Kuo Sefen mengamati keadaan sekelilingnya dalam hati bertanya-tanya Dimanakah Likong Tai Si telapak tangan dewa tinggal? Tiba nampak olehnya seorang tosu tua yang mengenakan jubah berwarna hijau pula Keluar dari sebuah kamar dengan wajah berseri Rambutnya digulung ke atas wajahnya putih kemerahan Jenggotnya panjang sampai ke dada Selamat datang Kuo Tai Hiap, Jenji Hiap Harap maafkan atas terlambatnya penyambutan pintu Mengucap tosu tua yang bukan lain adalah Tian Hang To Tiang Sambil cepat menjura memberi hormat Pandangan mati Kuo Sefen tertuju ke diri tosu tua itu Hatinya sangat kagum melihat wajahnya yang putih kemerahan serta sangat bercahaya Akan tetapi hatinya menjadi tercengang dan heran Menurut cerita orang, Tian Hang To Tiang adalah seorang yang sifatnya angkuh serta sombong Kini nyatanya tidaklah demikian Cepat ia melangkah maju menjura memberi hormat Katanya Harap To Tiang tidak menjadi gusar atas kedatangan kami yang mengganggu ketentraman To Tiang Ha, ha Janganlah Kuo Tai Hiap berlaku sungkan Pinto sangat gembira Dari jauh Kuo Tai Hiap sudi berkunjung Mari silahkan kita mengobrol di dalam Sambut Tian Hang To Tiang Lalu mereka mengikutinya masuk ke dalam kamar Kamar itu sangat bersih Serta perabotannya teratur sangat rapi Tian Hang To Tiang kemudian mempersilahkan tamunya duduk Seorang tosu kecil mengantarkan teh yang masih hangat Begitu duduk Pandangan metu Tian Hang To Tiang jatuh ke diri Kang Hon Ching serta Goan Tian Hoat Lalu tanyanya Siapa mereka ini? Mereka adalah keponakan Pinto Bernama Ong Ka Xiong dan Ong Kaling Ong Ka Xiong dan Ong Kaling adalah nama samaran Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat Kang Hon Ching, Goan Tian Hoat cepat bangkit Lalu menjura sambil berkata Bo Ampue memberi hormat pada Kuancu silahkan kalian duduk Tian Hang To Tiang Balas menghormat Baru saja Kuo Seven hendak memberitahukan maksud kedatangannya Tian Hang To Tiang sudah berpaling Katanya Apakah keponakan Kuo Tai Hiap menderita sakit? Sungguh luar biasa tajamnya pandangan To Tiang Memang Kha Xiong sedang sakit Terkena racun yang sangat aneh Pinto membawanya kesini untuk minta pertolongan To Tiang Karena telah kemana ia berobat belum juga bisa sembuh Mendengar disebutnya racun yang sangat aneh Wajah Tian Hang To Tiang berubah kaget Racun aneh? Racun apakah itu? Entahlah Tubuhnya makin lama makin lemah Serta sinkangnya terasa lenyap hingga akhirnya jalan pun harus dituntun Ini Ini Tian Hang To Tiang bertambah kaget Baiknya Pinto periksa dahulu Tian Hang To Tiang lalu mengambil sebuah kursi duduk berhadapan dengan Kang Hon Ching Cepat Kang Hon Ching mengulurkan tangan kiri ke atas meja untuk diperiksa denyut nadinya Setelah itu berganti tangan kanannya Begitu selesai Tian Hang To Tiang memandang Kang Hon Ching dengan mengerutkan alis Kemudian ia menoleh ke arah Kuo Sefen katanya Ada sesuatu yang hendak Pinto tanya Harap Kuo Tai Hiap tidak menjadi gusar Mengenai soal apakah itu? Apakah wajahnya memakai obat pengubah muka tanya Tian Hang To Tiang? Ditanya demikian Kuo Sefen terkejut Sungguh tidak disangka Tian Hang To Tiang mempunyai pandangan mati sedemikian tajam Setelah mie mikir Kuo Sefen berpaling Serta ucapnya dengan wajah sungguh serta pelahan Apakah Toti yang tidak keberatan Kalau kita bicara di dalam Karena ada sesuatu hal yang sangat penting hendak ku sampaikan Ha, ha Walaupun Pek Yun Kuan bukan terbuat dari bahan logam Akan tetapi tanpa seizin Pinto Siapapun jangan harap bisa masuk ke sini Maka janganlah Kuo Tai Hiap merasa khawatir Bicaralah Tidak akan ada orang luar mencuri dengar Kuo Sefen tidak dapat berkata apa Maka katanya kemudian Kalau begitu baiklah akan ku jelaskan semuanya Sebetulnya ia bukanlah keponakanku Tanda petik Tian Hang To Tiang menganggukan kepala pelahan Katanya Memang Pinto telah mendugainya Akan tetapi siapakah ia sebenarnya? Ia adalah Jikong Chu dari almarhum Kang Tai Sian Seng Tiang Hang To Tiang terkejut Sorot matanya memandang prajam ke arah diri Kang Han Ting Kemudian katanya heran Kang Jikong Chu Tian Hoat Cepat kau bersihkan obat pengubah wajah Jikong Chu itu Perintah Kuo Sefen Dari dalam saku bajunya Goan Tian Hoa cepat mengeluarkan sebuti robat Setelah mengoleskan sedikit di atas handuk kecil Kemudian ia berikan kepada Kang Han Ting Kang Han Ting lalu mengusapkan handuk itu ke atas wajahnya Dan sekejap saja berubah jadi sebuah wajah yang putih bersih Serta tampan Beralis lenting dan kedua matanya bening jeli Nampak bibirnya agak kemerahan Serta mempunyai gigi yang sangat putih bersih Hanya sayang, wajah setampan itu sangat pucat dan lesu karena sakit Sorot matu Tian Hang To Tiang terus mengamati wajah Kang Han Ting Setelah lewat beberapa lama Baru ia mengulurkan tangan untuk memeriksa kedua matu Kang Han Ting Hektometer Betul saja itu pula Ia tidak meneruskan katanya seperti orang keterlepasan umong Melihat Tian Hang To Tiang tidak meneruskan katanya Kuo Sefen jadi curiga Cepat bertanya Apakah To Tiang telah mengetahui penyakitnya? Tanda tanya Dengan mengusap jenggut Tian Hang To Tiang Menjawab lahan Menurut pendapat Pinto Tubuhnya bukanlah hanya terkena semacam racun saja Kuo Sefen sangat terkejut Tanyanya pula Kalau begitu Ia terkena oleh beberapa racun Yang diadukan menjadi satu? Benar Dari pemeriksaan dalam tubuhnya terdapat Sanlang racun pembuyar tenaga Paisya racun penyurut darah Dan Xiaolin racun melemahkan tubuh Tiga macam racun lunak Mungkin masih ada racun lain yang hingga kini Belum menjalar Tian Hang To Tiang tidak melanjutkan pula penjelasannya hingga menambah kecurigaan Kuo Sefen Hati Goan Tian Hoat jadi bergetar hebat karena sangat terkejut Tanyanya tidak sabar Apakah ada obat untuk menyembuhkan ketiga macam racun itu? Tian Hang To Tiang menjawab dengan menggelengkan kepala AI Kalau untuk menyembuhkan semacam saja mungkin masih bisa Kalau begitu tiga macam racun beraduk ini tidak dapat disembuhkan? Sebenarnya obat pemunah racun itu dibuat berdasarkan jenis racunnya untuk dicairkan daya kerjanya Care memusnahkannya adalah dengan menggunakan racun jenis lain yang saling berlawanan hingga daya kerja kedua racun itu menjadi lemah dan musnah Akan tetapi untuk menemukan jenis yang berlawanan ini tidaklah mudah Serta harus mencari yang kekuatannya daya kerjanya sama hingga tidak membahayakan Misalnya senjata rahasia beracun dari seseorang Walaupun banyak kaum bulim yang mahir dalam ilmu obat racun Akan tetapi sangatlah sukar untuk bisa membuatkan obat pemunahnya dan harus dari orang itu juga Jikong Chu Tanda petik Tiba ia berhenti bicara Sorotan matanya mengawasi ke arah jendela Bentaknya Siapa di luar? Kuo Sefen dan Jentek Chuan bangkit berdiri Melihat bentakannya tidak digubris orang tubuh Tian Hang Tho Tiang mencelat sangat cepat ke arah pintu Akan tetapi ia hanya mendapatkan sebuah bayangan orang berkelebat serta lenyap dari pandangannya Hati Tian Hang Tho Tiang jadi terkejut melihat kecepatan bayangan itu Ia berpikir keras Siapakah orang itu yang mempunyai ilmu ginkang demikian hebatnya? Dengan air muka tidak berubah ia balik masuk ke dalam Katanya Mesem Harap kalian janganlah ambil pusing Mungkin ia adalah seorang murid pintu yang kebetulan lewat dari belakang Melihat wajahnya agak berlainan Kuo Sefen menjadi gelisah Akan tetapi ia merasa tidak enak untuk banyak bertanya Maka ia duduk kembali tanpa bicara apapun Entah bagaimanakah keadaan Jikong Chu ini tanya Jenpek Chuan kemudian Dari pemeriksaan, ternyata Jikong Chu terkena tiga macam obat racun lunak, selain itu masih belum kelihatan telah menjalar dalam tubuhnya Tanda petik Menurut pendapat Totiang, penyakit Bo Ampue Sukar untuk disembuhkan bukan ucap Kang Hon Ching lirih Sambil memandangi diri Kang Hon Ching, Tian Hang Totiang berkata Memang tidak seorang pun tabib yang sanggup menyembuhkan penyakitmu Kuo Sefen dapat menangkap arti kata itu, yang dimaksud tentu tidaklah termasuk dirinya Maka katanya Girang Ilmu pengobatan Totiang sangat tinggi, tentu bisa menolongnya Pengetahuan pintu tidaklah seberapa, mungkin pintu pun tidak bisa mengobatinya Kuo Sefen jadi kecewa, katanya, mohon Totiang bisa mencarikan jalan Telah 20 tahun lamanya Pinca bersahabat dengan Kang Tai Sian Seng Kalau saja pintu menemukan Kero untuk bisa menyembuhkan penyakit putra dari sahabat lama Tidak akan Pinca berpeluk tangan tidak mengobatinya, hanya Tanda petik Sekali lagi Kuo Sefen dibuat kecewa oleh jawaban itu Dengan tertawa kecil yang dipaksakan ia berkata Bagaimana kalau Totiang menyembuhkan semacam racun dulu Baru kemudian mencari jalan untuk menyembuhkan yang dua lainnya Tidak mungkin bisa dengan Kero demikian Untuk menghilangkan penyakitnya haruslah sekaligus Karena racun di dalam tubuhnya itu telah bercampur menjadi satu dan menjalar ke seluruh tubuh serta sampai di dekat jantungnya Kero demikian bisa memperdalam penyakitnya Kuo Su Siok, dari keterangan Totiang penyakit Siow Teh ini mungkin tidak bisa disembuhkan pula Terhadap diri Siow Teh tidaklah begitu menjadi soal Hanya Siow Teh sungguh berterima kasih atas budi kebaikan hati Su Siok berdua Serta saudara Goan yang telah sudi mengantarkan Siow Teh berobat ke sini Harap Kang Ji Hyante jangan kecil hati Aku yakin dalam dunia seluas ini tentu ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit Hyante Tibur Kuo Sefen cepat Ha, ha Kata Kuo Tai Hiap memang tidak salah Tanda seru Dalam dunia ini hanya ada dua macam obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya Ucap Tiang Hang To Tiang Semua orang jadi heran atas ucapan Tiang Hang To Tiang Bukankah tadi ia mengatakan tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit Kang Hon Ching Apakah nama kedua obat Tiang To Tiang maksudkan itu Tanya Goan Tiang Hoat tidak sabaran Yang kesatu adalah Ban Ing Hui Tian dari Tong Hai Suan Hian Dua orang dewa dari Laut Tong Hai Obat ini dibuat dari 361 macam bahan yang sangat jarang serta sukar didapat Maka sungguh merupakan barang mustika yang tak ternilai harganya Tiada penyakit, luka atau keracunan yang tidak bisa disembuhkannya Mengenai riwayat Tong Hai Suan Hian ini Semasa muda aku pernah mendengarnya dari suhu Memang pada beberapa puluh tahun yang lalu Ban Ing Hui Lian Tan oleh kaum Bulim telah dianggap sebagai barang mustika yang sangat berharga Akan tetapi kini dimanakah harus kita cari obat mucijat itu kuo sefen heran Tian Hang To Tiang menganggukan kepala, katanya Memang obat ini sangat sukar didapat Dulu karena sangat mengagumi Tong Hai Suan Hian Penca pernah menjelajahi sekeliling Laut Tong Hai untuk mencari jejak mereka Akan tetapi ternyata kepergian itu siap belaka Sekembalinya Penca berkeinginan untuk bisa mengolah obat seperti Ban Ing Hui Tian Tan ini Akan tetapi tidak disangka dari jerih payah puluhan tahun Penca hanya berhasil membuat sekuali siacetan saja Yang khasiatnya hanya bisa menambah tenaga saja Aih, mendengar cerita itu hati Goan Tian Hoat agak mendongkol Untuk apa menyebut obat Ban Ing Hui Tian Tan yang tidak mungkin didapat Apakah obat yang kedua itu to tiang tanya Goan Tian Hoat kemudian Yang kedua adalah rumput toh la jawab Tian Hang to tiang tanpa pikir Apakah rumput toh la itu dapat menyembuhkan penyakit Jikong Chu tanya Goan Tian Hoat lebih lanjut Ha, ha Rumput toh la ini mempunyai khasiat yang luar biasa Terhadap segala macam racun Jangan pula baru tiga macam racun terdapat dalam tubuh Jikong Chu Tiga puluh macam pun bisa dipunahkan Dalam sedemikian banyaknya pohon obat yang to tiang tanam Apakah terdapat rumput tersebut? Rumput toh la merupakan tanaman yang sangat terpantang bagi si penanam obat Kalau saja ada sebatang pohon rumput itu Pek Yun Kuan ini tidak akan terdapat pohon obat lain Apa sebabnya demikian tanya Goan Tian Hoat heran Rumput itu hanya terdapat di daerah toh si dalam provinsi tinnam Ia mempunyai khasiat melunakan segala obatan Bila ditaruh bersama dengan obat lain Ia akan menghilangkan khasiat obat lain itu Maka bagi orang yang membuat obatan paling takut menyimpan rumput toh la itu Bab 8 Ternyata rumput toh la juga berupa racun bagi obatan lainnya Maka tidak ada yang berani menyimpan Kalau memang rumput toh la itu bisa menyembuhkan penyakit Jikong Chu Segera Bo Ampuei berangkat pergi ke tinnamu untuk mencarinya Entah bagaimanakah bentuk ciri rumput toh la itu? Rumput toh la mempunyai bentuk seperti kamlan dan berwarna hitam Akan tetapi di tempat yang sama Kadang terdapat tumbuhan lain yang mempunyai bentuk serupa dengan rumput toh la Tumbuhan itu sangat beracun bisa membuat tubuh menjadi hitam dan mati kalau memakannya Tanda seru Sedangkan peribumi di sana pun tidak bisa membedakan mana rumput toh la dan mana rumput yang beracun Kedua tetap tumbuhan itu tentu mempunyai perbedaannya bukan tanya Goan Tian Hoat Benar Untuk bisa membedakannya harus menunggu ia berkembang Kalau warna kembangnya putih bersih Tidak salah lagi itulah rumput toh la sedang warna kembang yang beracun berwarna merah keungwan Goan Tian Hoat menjura memberi hormat Katanya kemudian Bo Ampuei mengucapkan banyak terima kasih atas petunjuk toh tiang Dari sini ketinnam jaraknya sangat jauh hingga perjalanannya cukup lama Dari pemeriksaan racun dalam tubuh Ji Kong Chu Paling lama hanya bisa tertahan sebulan lagi racun itu tidak menyerang jantung Bo Ampuei akan melakukan perjalanan siang dan malam Mungkin dalam waktu sebulan cukup untuk pulang pergi Tian Hang To Tiang bergeleng kepala Katanya Harap Siow Si Chu bersabar karena selain tidak Paham soal obatan Daerah Toh Si itu pun sangat Asing bagi Siow Si Chu Rumput toh la itu hanya tumbuh di puncak gunung yang curam berbahaya Serta sangat sukar didapat Maka pergi ke sana pun belum tentu berhasil mendapatkannya Akan tetapi Jalan ini adalah lebih baik daripada membiarkan penyakit Ji Kong Chu berlarut Tambah lama tambah berat To Tiang Tian Hang To Tiang tertawa mesem Katanya kemudian Memang kata Siow Si Chu ini tidak salah Akan tetapi menurut pendapat Pinto Ji Kong Chu lebih baik berdiam di sini Elak akan Pinto mencari jalan untuk mengobatinya Bila mana ternyata Pinto tidak berhasil dalam waktu sebulan mengobatinya Dalam keadaan terpaksa Pinto akan menggunakan care lain Tanda petik Entah care apakah itu tanya Goan Tian Hoat Heran Terpaksa harus menggunakan care pengobatan Kim Chen Kuosia Menusukan jarum mas ke jalan darah Kalau begitu mengapa tidak sekarang saja To Tiang mencobanya? Ha, ha, ini kalau dalam keadaan terpaksa karena pengobatan dengan care Kim Chen Kuosia Tenaga Sinkang si pasien akan lenyap terlalu banyak Maka walaupun jiwanya dapat tertolong Akan tetapi setelah sembuh orang itu tidak bisa lagi bersilat Wajah Goan Tian Hoat berubah pucat katanya terkejut Berarti ludeslah harapan saudara Kang Hon Ching Dia akan menjadi seorang bercacat seumur hidup? Tiang Hang To Tiang menganggukan kepala, membenarkan kesangsian itu Seorang ahli silat paling takut mengalami peredaran jalan darah masuk api Berkata Goan Tian Hoat Teristimewa takut kehilangan ilmu silatnya Kehilangan ilmu silat sama saja dengan kehilangan jiwanya Bagaimana bisa melakukan pengobatan seperti ini? Maka, berkata Tiang Hang To Tiang Kalau tidak berada di dalam keadaan terpaksa, aku tidak bersedia melakukan tugas berat tadi Goan Tian Hoat berkata Lebih baik Boampu segera pergi daerah Tinnam mengambil lobat tohlah Bersabarlah beberapa waktu, berkata Tian Hang To Tiang Sesudah kalian datang di tempat ini, segalanya serahkan kepadaku Goan Tian Hoat mendebat, katanya Sesudah To Tiang menghadapi jalan buntu, poh harus melakukan pengobatan dengan penusukan jarum juga, bukan? Celakalah sudah hari depan Kang Jekong Chu Kuo Sefen membiarkan muridnya mendebat Tian Hang To Tiang Hal ini dikarenakan beberapa sebab Sebab pertama, sebagai seorang ketua Hai Yang Pei dia harus mempunyai kewibawaan dan keagungan, harus mempunyai pandangan yang jauh Karena itu, tidak pantas mendebat Tian Hang To Tiang yang ternama Lain lagi kedudukan bagi Goan Tian Hoat, sebagai kaum muda yang berdarah panas, sudah dianggap tidak janggal kalau dia melakukan sesuatu kesalahan Apalagi hanya berupa kesalahan kecil, menyinggung dan mencemoohkan Tian Hang To Tiang Kesalahan sepele yang tiada artinya Sebab kedua dari bungkemnya mulut Kuo Sefen, disebabkan karena beraninya Tian Hang To Tiang yang berkata seperti itu, tentu mempunyai sesuatu pegangan kuat yang belum diketahui Apakah pegangan Tian Hang To Tiang? Inilah yang sedang diperkira-kirakan Semakin lama, sifat Goan Tian Hoat semakin kurang ajar Ini tidak boleh Sebagai rombongan yang hendak meminta pertolongan Pek Yun Kuan, mereka layak menaruh hormat kepada ketua yang bersangkutan Sopan santun bahasa harus dipegang teguh Sudah waktunya Kuo Sefen turun gelanggang perdebatan, sudah waktunya menyetop ketidakpuasan Goan Tian Hoat Tian Hang To Tiang lebih cepat, mengurut jenggot dan berkata Ada lebih baik, kalau si Cu tidak terburu menuju ke daerah Tin Nam Karena muridku sudah melakukan perjalanan jauh itu, paling lambat satu bulan pasti ada beritanya Hati Kuo Sefen tergerak, dia mengajukan pertanyaan Mungkinkah Datuk Persilatan Likong Cai juga menderita keracunan yang sama? Membutuhkan obat toh lah? Jen Pek Choan juga bertanya Mungkinkah To Tiang sangat membutuhkan obat yang bisa mengerusak segala macam ramuan jamu itu? Tian Hang To Tiang melirik kepada orang yang berada di depannya, apa boleh buat, dia harus berterus terang, katanya Adanya Datuk Persilatan Likong Cai di tempat ini juga meminta pengobatan, dan obat yang dibutuhkan adalah obat toh lah itu Aaaaaa, berteriak Kuo Sefen terkejut Racun apakah yang bersarang di dalam tubuh Datuk Persilatan itu? Racun yang sama dengan ramuan racun yang bersarang di dalam tubuh Kang Jekong Chu Wajah Kuo Sefen berbah Bibit permusuhan dengan lengcu berbaju hitam dia bertanya Tian Hang To Tiang berkerut alis, memandang para tamunya dan bertanya Bagaimanakah asal-usulnya lengcu berbaju hitam itu? Kuo Sefen memberikan keterangan Lengcu berbaju hitam adalah pemimpin dari suatu golongan yang mengenakan seragam hitam Mengenakan kerudung tutup muka yang juga berwarna hitam Di saat Kang Han Qing melakukan perjalanan menuju ke kota Yang Chiu Mendapat seragapan golongan baru yang misterius ini Hai Yang Pei juga pernah mendapat serbuannya Dari adanya kejadian ini, menurut dugaanku Racun jahat itu adalah hasil buah karya si lengcu berbaju hitam dan kawan Mulut Tian Hang To Tiang berkemak kemik, lengcu berbaju hitam Komplotan baru yang misterius Mengapa aku belum pernah mendengar cerita tentang mereka? Berkata sampai di sini, Tian Hang To Tiang meneruskan pembicaraan Oh, Sui Yei Berempat adalah tamuk Pek Yun Kuan Sudah selayaknya kalau kami menghormat Masih tersedia dan sudah kami siapkan empat buah kamar Khusus tempat istirahat Sui Yei Berempat Kalau membutuhkan sesuatu, beritahu saja kepada pelayan kami Sebelumnya, maaf Beribu maaf, bukan maksudku mengadakan pembatasan bergerak Seperti Sui Yei Berempat ketahui Kamar di bagian barat adalah kamar tamu datuk persilatan keluar gali Agar tidak sampai terjadi yang tidak diinginkan Atau bentrokan yang membawa kegaduhan Kami harap Sui Yei Berempat tidak mendatangi tempat itu Kuosefen tertawa dan berkata Tentu, tentu, tenangkanlah hati Totiang Asal Saja mereka tidak mendatangi dan mencari story Di tempat ini, kami jamin tidak akan terjadi sesuatu Satu keterangan lagi, berkata Tian Hang Totiang Kecuali kamar di bagian barat itu Sui Yei Berempat bebas bergerak kemanapun Sui Yei suka Sui Yei Berempat tidak terikat Hanya satu yang harap diperhatikan baik Rimba bambu di luar pagar rumput juga bukan tempat yang boleh sembarangan dipijak Dalam hati Jentek, Chuan berdesis Seperti apa yang sudah kuduga Daerah pagar rumput itu berupa sesuatu yang mengandung barisan Tinliha'i Kuosefen menganggukan kepalanya, memberi janji dan berkata Akan kami perhatikan baik pesan Totiang tadi Nah, sudah waktunya Sui Yei berampat istirahat Aku meminta diri Silahkan, berkata Kuosefen Dia tidak mencegah kepergian orang Tian Hang Totiang meninggalkan tamunya Sesudah mengantar kepergian Tian Hang Totiang Kuosefen memperhatikan tempat-tempat yang sudah tersedia Satu ruangan makan, satu ruangan tamu dan dua ruangan tidur Di belakang ruangan ini terdapat perlataran luas Ada pintu yang menembus ke bagian lain Tapi sudah ditutup dan diselot Tempat ini berupa bagian yang tersendiri Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat menempati sebuah ruangan tidur Kuosefen mengambil tempat bersama-sama Jentek, Chuan Meninggalkan cerita Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat Mengikuti gerak-gerak Kuosefen dan Jentek, Chuan Jentek, Chuan terbaring di balai-balai Setiap ruangan terdapat dua tempat tidur Kamar itu tidak terkecuali Kuosefen duduk di tepian meja Tangannya memegangi Chuan teh yang disediakan untuk mereka Tapi tidak segera ditenggak Jagot tua ini sedang melamun Memikirkan rangkaian kejadian yang serba misterius Suatu saat, dia menoleh ke arah Seng Sute dan mengajukan pertanyaan J.T.E., dikala menempur empat jenderal dari datuk persilatan keluarga Li tadi, kulihat kau agak keteter Entah terjadi perubahan angin apa, dengan care dan tipu baru yang kau dapat pelajari dari mana, mengapa bisa mengubah situasi, memenangkan pertempuran Hampir bersamaan, Jentek, Chuan juga berkata, oh, ya Kalau saja bukan bantuan Toa Suheng Aku sudah dikalahkan mereka Huah Kuosefen terjengkit Chauan tehnya hampir terlepas dari pegangan Apa? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jentek Chuan memperlihatkan sikapnya yang kebingungan Ia bertanya Mungkinkah bukan bantuan Toa Suheng? Perlahan-lahan, Kuosefen meletakkan cawannya Ia bertanya J.T.E., pernahkah kau melihat aku menggunakan senjata rahasia? Sebagai saudara seperguruan, tentu saja Jentek Chuan maklum Kalau Suheng itu tidak mahir menggunakan senjata rahasia Maka belum pernah Kuosefen menggunakan senjata gelap Najis Katanya Dan anehnya, di saat dia berada di dalam situasi kejepit Ada sesuatu yang membantu Itulah senjata gelap Maka empat jenderal dari Datuk Persilatan Li bisa dikalahkan Tentu saja bukan bantuan Sang Toa Suheng Wah, dia mengeluh Di dalam keadaan terjepit dan sulit seperti itu Kalau tidak ada bantuan yang tepat Ku kira nama Hai yang P bisa terjungkel Tapi, siapakah yang membantu kita? Siapakah yang membantu Jentek Chuan mengalahkan empat jenderal keluarga Li? Benda apakah yang meluncur dan memberi bantuan gelap? Bertanya Kuosefen Tampaknya seperti butiran batu kecil Berkata Jentek Chuan Tadinya ku kira bantuan Toa Suheng Maka tidak ku taruh perhatian Orang yang ku kalahkan sudah tertotok beku Maka bisa cepat menyelesaikan pertempuran maut itu Mulut Kuosefen sudah terbuka Siap meneruskan pembicaraan Di saat ini Mendatangi dua tosu kecil Pesuruh kelenteng Pek Yun Kuan Maka Seng Ketua Hai yang P menghentikan pembicaraannya Dua tosu kecil membawa baki kayu Di atas baki itu terdapat beberapa macam makanan Tentu saja terdiri dari sayuran Para tosu dilarang memakan barang berjiwa Sebagai pengikut aliran yang beragama suci Kelenteng Pek Yun Kuan tidak menyediakan arak atau daging Juga tidak memakan ikan Yang tersedia hanya sayur mayur Demikianlah makanan untuk para tamunya Dua tosu kecil itu memberi hormat Dan berkata kepada tamunya Kuan Chu kami meminta maaf Atas kekurangan persiapan kelenteng Pek Yun Kuan Hanya sayuran Saja yang bisa kami sediakan Silahkan para si Chu mencoba makanan kami Sesudah itu mereka meletakkan makanan-makanan itu Terima kasih Berkata Kuosefen Dan tolong sampaikan rasa syukur kami kepada Kuan Chu kalian Kedua tosu kecil itu tertawa Sesudah meletakkan makanannya Mereka meminta diri meninggalkan kamar itu Jenpek Chuan sudah berkoar ke arah kamar lainnya Tian Hoat ajak Kang Jekong Chu untuk makan dan mengisi perut Dengan dibantu oleh Goan Tian Hoat Kang Hon Ching meninggalkan kamar istirahat Berempat menghabiskan makanan yang sudah tersedia Mungkin terlalu letih Kang Hon Ching meminta bantuan Goan Tian Hoat Di pepayang dan kembali ke kamarnya Jenpek Chuan juga sudah kenyang Bersama dengan Sang Toa Suheng Mereka meninggalkan ruang makan Kuosefen masih belum bisa beristirahat Terlalu banyak urusan yang ngeruet pikiran Jenpek Chuan mengeluarkan pipa bakonya Menyulut api Menyedotnya beberapa kali Duduk di papan pembaringan dan berkata Menurut keterangan Tian Hang Toh Tiang Datuk persilatan Li Kong Thai keracunan Racun yang mengerusak pembuluh darasi Datuk persilatan adalah racun yang tidak berbeda Dengan keracunan Kang Hon Ching Suatu bukti kalau komplotan baru Yang sering mengeluarkan perintah maut ini Adalah golongan pemberani Hendak mengganggu Datuk persilatan Datuk persilatan Kang Seng Fung Sudah disinkirkan dari permukaan bumi Li Kong Thai hampir menemukan kewancurannya Prestasi baru untuk Leng Chu berbaju hitam Kuo Sefen berkata Leng Chu baju hitam juga bukan merupakan otak Dari komplotan misterius itu Siapakah komplotan perintah maut? Sesudah membunuh mati Datuk Selatan Kang Seng Fung Meracuni Datuk Utara Li Kong Thai Kukira tidak segan mereka bertindak Kepada dua Datuk persilatan lainnya Tentu saja tidak Satu kekuatan baru yang tidak boleh pandang ringan Kekuatan jahat yang berupa bencana bagi ketenangan rimba persilatan Tiba Jenpek Chuan menjerit kaget Toa Suheng Tanda petik Matanya terbelalak Memandang ke arah belakang Kuo Sefen Sebagai ketua partai Hai Yang Pei Kuo Sefen juga mempunyai telinga yang hebat Itu waktu terdengar desisan panjang Siu Uut Siu Uut Titik Secepat Kuo Sefen menoleh Secepat itu pula mumbul ke atas roket berapi Mengkerutkan alisnya Jenpek Chuan bertanya perlahan Mungkinkah tanda bahaya bagi kelenteng Pek Yung Kuan? Wajah Kuo Sefen juga menjadi tegang Berpikir beberapa waktu Ia berkata Tanda bahaya meluncur datang di arah bagian timur Kalau menurut perkiraan Sebelah kiri kelenteng Pek Yung Kuan Tentunya bertemu dengan musuh Atau tanda dari penyerangan lawan kita Jenpek Chuan sudah bersiap dengan pipa rokoknya Siap menghadapi pertempuran baru Kuo Sefen masih bersikap tenang Jenpek Chuan bertanya Toa Suheng Haruskah kita membantu mereka? Tanda tanya Kuo Sefen mengeluarkan senjata Itulah golok Pusaka Dia memberi perintah Jaga ruangan tempat kita Bangunkan Tian Hoat Hati di bagian belakang Biar aku yang melihat keadaan Di saat ini Terdengar lagi beberapa pekikan-pekikan panjang Seolah hari mau mengaum Seperti kera yang saling sahut Berkumandang di daerah pegunungan Suaranya sangat jernih dan bersih Kuo Sefen mengkerutkan alis dan berkata Datangnya mereka begitu cepat Kukira sudah Berada di depan kelenteng pek Yun Kuan Setelah berkata tubuhnya melejit meninggalkan Jenpek Chuan Jenpek Chuan bersiap menghadapi situasi darurat Menuju ke arah ruangan Chang Hon Ching dan Goan Tian Hoat Mengikuti perjalanan Kuo Sefen Gesit laksana kera Dia merambat naik Sayup mulai terdengar suara bentrokan senjata Kelenteng pek Yun Kuan sudah mendapat penyerangan Kuo Sefen mempunyai pengalaman yang luas Hanya sekali tangkap Dia sudah bisa menduga arah datangnya pertempuran itu Ternyata musuh sudah berada di depan kelenteng Sebagai salah seorang tamu pek Yun Kuan Kuo Sefen harus berlaku tahu diri Musuh yang terlalu kuat bisa mengakibatkan hancurnya pek Yun Kuan Dia harus membantu Tapi tenaga bantuan tidak dipaparkan secara terangan Kalau saja pihak pek Yun Kuan salah mengerti Sembarang bergerak menghancurkan musuh Dia bisa dianggap kurang ajar Dianggap memalukan kelenteng pek Yun Kuan Kalau tidak bisa diterima Tindakan itu bisa menimbulkan salah mengerti Demikianlah Kuo Sefen merayap dan merayap Mengikuti arah yang di bagian gelap Dia menyembunyikan diri di atas pohon Dari cahaya sinar rembulan yang suram Pelataran rumput bergulat dua orang Masing-masing mengeluarkan tenaga menempur lawannya Seorang adalah Tosu tinggi besar Yang mengenakan jubah abu Kunis dan berwoknya jemros Senjatanya berupa ruyung halus Gerakannya gesit dan cekatan Lawan si Tosu adalah laki setengah umur Yang berbaju hijau Dia menggunakan sebatang pedang Gerakannya aneh dan banyak perubahan Menempur dan merangsak Tosu berjubah abu Kecuali kedua orang yang bertempur Masih ada dua orang lagi Kedua orang ini berdiri di belakang laki berbaju hijau Menggunakan tutup kerudung muka berwarna hijau Kecuali si Tosu berbaju abu Kuo Sefen tidak melihat hadirnya Tian Hang Toti yang di tempat itu Dia menjadi bertanya kepada diri sendiri Kemana kepergian kuanju pemilik Pek Yun Kuan itu? Dua orang yang bertempur masih saling geberak Tiga puluhan jurus lagi dilewatkan Hut, Tosu berbaju abu memukul keras Biluk, ruyungnya meneru Laki berpedang juga tidak kalah galaknya Dia mengubah Kera Dengan kecepatan luar biasa Menyerang lima jurus Lima jurus serangan itu terdiri dari lima macam gerakan yang tidak sama Hal mana membuat Kuo Sefen yang menonton pertandingan mengeluarkan suara tertahan Lima jurus tadi berturut terdiri dari jurus ilmu pedang Butong Pai, Godbie Pai, Hoa San Pai dan Heng San Pai Tosu berjubah abu juga termasuk salah seorang kuat Ia adalah pembantu Tian Hang Toti yang ternama Namanya Ho Leng Kuan Huang Tian Hoa Tosu Sesudah terjadinya adu tempur itu Kedua jago terpisah Salah satu dari dua orang lainnya Mengeluarkan bentakan Serahkan kepadaku Maka orang yang berkerudung menggunakan pedang mengundurkan diri Di saat orang berkerudung yang berbadan besar ini hendak tampil ke depan Muncul sesuatu bayangan Inilah Tian Hang Toti yang Orang berkerudung tinggi besar menghadapi Tian Hang Toti yang Tian Hang Toti yang memperhatikan ketiga lawannya Satu persatu diteliti dengan seksama Kemudian ia berkata Sam Huyai bertiga bisa melewati barisan Pat Kua Chi dari kelenteng Pek Yun Kuan Suatu tanda kalau Sam Huyai bertiga memiliki kepandayan tinggi Tentunya bukan jago biasa Entah dari golongan mana Sam Huyai datang Orang berkerudung tinggi besar adalah pemimpin rombongan tiga orang itu Menganggukan kepala berkata Aaaa, hanya aturan yang ada pada Pek Yun Kuan ini adalah peraturan biasa Barisan tin kalian mungkin bisa menjebak atau melarang masuknya binatang kecil Tapi tidak mungkin bisa mencegah kehadiran kami Bab 9 Telan Hang Toti yang mengkerutkan alisnya, dia membentak Sebutkan nama kalian Sepasang sinar matu orang berkerudung berbaju hijau itu memancarkan cahaya kemilauan Ia tertawa sebentar dan berkata Kuan Chu hendak bertanya Baiklah, aku adalah Leng Chu Panji Hijau Rombongan ini mengenakan pakaian berwarna hijau Dengan tutup kerudung berwarna hijau Seng pemimpin menyebut namanya sebagai Leng Chu Panji Hijau, ternyata setanding dengan Leng Chu Panji Hitam Kuo Sefen yang menonton jalannya pertandingan menganggukan kepala Hatinya berkata Sudah ku duga Komplotan dari pihak musuh Tian Hang Toti yang pernah mendengar cerita Kuo Sefen tentang adanya Leng Chu Panji Hitam yang Menyerang Hai Yang Pei Kini Leng Chu Panji Hijau yang menyerang Pek Yun Kuan Tentunya dari komplotan yang sama Hatinya terkejut Dia berusaha menenangkan ketegangan itu dan menganggukan kepala berkata Ternyata Leng Chu Panji Hijau Sayang sekali kami jarang berkelana di dalam rimba persilatan Belum pernah mendengar nama ini Maafkan ketololan kami Leng Chu Panji Hijau tertawa besar Dia berkata Kini Kuan Chu sudah bisa mendengarnya Bukan Tanda tanya Dengan sikap sungguh Tian Hun Toti yang Bertanya Apa maksud kedatangan Sam Wiyai bertiga malam berkunjung ke dalam kelenteng Pek Yun Kuan Leng Chu Panji Hijau berkata Menurut berita yang kami dapat Datuk Persilatan Li Kong Tai menetap dan istirahat di Dalam kelenteng ini Betulkah ada kejadian yang seperti itu? Ternyata kedatangan rombongan berbaju dan berkerudung hijau dengan maksud tujuan si Datuk Persilatan Li Kong Tai Wajah Tian Hang Toti yang berubah Tapi dia tidak menyangka akan adanya Li Kong Tai istirahat dan minta pengobatan di dalam kelentengnya Dia menganggukan kepala dan berkata Ya Leng Chu Panji Hijau angkat tangan Memberi hormat dan berkata Terima kasih Kami hendak membuat sedikit gangguan Sesudah itu Dia menganggukan kepala kepada kedua orangnya Berkata kepada mereka Mari Mari kita masuk Ketiga rombongan berbaju hijau itu hendak memasuki kelenteng Pek Yun Kuan Hal ini betul melanggar keagungan Tian Hang Toti yang dengan keren dia membentak Berhenti Leng Chu Panji Hijau menghentikan langkahnya Diikuti juga oleh kedua anak buahnya yang berbaju hijau Menghadapi Tian Hang Toti yang dan bertanya Titik 2 Maksud kedatangan kami adalah mengunjungi keluarga Li Mengapa Kuan Chu hendak menahan? Tian Hang Toti yang berkata Li Kong Tai Si Chu sedang istirahat tidak boleh diganggu Apalagi kelenteng Pek Yun Kuan bukan kelenteng biasa Kami melarang orang bertingkah Leng Chu berbaju hijau mendongakan kepala Memandang langit dan berkata Kedatangan kami sangat penting Kalau saja Li Kong Tai Tai Hiap tahu kedatangan kami Pasti datang menemui Urusan ini tidak ada hubungan dengan Kuan Chu Tian Hang Toti yang mengeluarkan kebutannya Inilah senjata istimewa Ia siap menempur ketiga jago itu Dan dengan tenang berkata Kelenteng Pek Yun Kuan tidak pernah melibatkan diri Di dalam persengketaan rimba persilatan Tapi bukan berarti takut pada pertempuran atau kekerasan Silahkan Untuk mengunjungi tamu kami memang tidak sulit Cukup sesudah mengalahkan kami Wajah Leng Chu Panji hijau yang tertutup Kerudung itu tentunya berubah Terpeta sekali pada sepasang sinar matanya yang berkilat Ia berkata Jangan Kuan Chu menyesal di kemudian hari Melibatkan diri dalam urusan yang seperti ini Adalah langkah yang sang tolol Tiba dari dalam kelenteng berlari seseorang Itu adalah putra Datuk Persilatan Li Kong Tai Dengan senjata kipasnya yang istimewa Li Wilieneng siap ikut campur Langsung Li Wilieneng menghadang Leng Chu Panji hijau Dan mementaknya keras Eh, dedemit dari mana yang berani malang melintang di kelenteng Pek Yun Kuan Lekas enyah dari tempat ini Menyaksikan kegesitan Li Wilieneng Kuo Sefen juga mengeluarkan pujian dalam hati Li Wilieneng ini tidak kalah dari ayahnya Entah murid jago silap dari mana Leng Chu Panji hijau memberi hormat kepada Li Wilieneng Katanya Li Wilieneng Kong Chu yang datang? Ya, jawab Li Wilieneng Aku adalah putra dari Datuk Persilatan Li Kong Tai Ha, ha, Leng Chu Panji hijau tertawa Inilah suatu yang tak terduga Sungguh kebetulan Ada urusan apa bentak Li Wilieneng? Kami mempunyai sesuatu urusan yang sangat penting Jawab Leng Chu berbaju hijau Katakanlah Urusan apa Li Wilieneng berkata sombong Urusan penting dengan ayahmu Tanda petik Ah, 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 Li Wilieneng semakin beringas Ayahku menderita keracunan Tentunya dibokong olahmu Tepat Leng Chu Panji hijau tidak menyangkal tuduhan itu Ha, ha, sepasang alis Li Wilieneng terjengkit Kawakan ku bunuh lebih dulu Terima serangan Secepat itu pula, senjata Li Wilieneng yang berupa kipas wasiat diluncurkan ke arah musuh Menyerang Leng Chu berbaju hijau Gerakan Li Wilieneng sangat cepat dan gesit Berada di luar dugaan Tapi gerakan Leng Chu berbaju hijau juga tidak kalah gesitnya Melejit ke belakang mengelakan serangan Li Wilieneng Ia tertawa dan berkata Sabar Maksud kedatangan kami bermaksud baik Mungkinkah Li Kong Chu tidak bersedia diajak berunding? Li Wilieneng membentak Sesudah aku membunuhmu Sesudah mengambil obat penawar racun Baru berunding Li Wilieneng bisa bicara tanpa menghentikan serangannya Semakin gencar dan semakin cepat Leng Chu panci hijau memang hebat Bagaikan bayangan Dia mengikuti setiap kibasan kipas Li Wilieneng Menyedot napasnya dan melayang jauh Ia berkata tertawa Yang sangat disayangkan Obat penawar racun itu tidak berada pada diriku Li Wilieneng mendesak maju lagi Dengan dingin berkata Tidak ada obat penawar racun itu pun tidak menjadi soal Yang penting kau harus menjadi orang tawanan di sini Leng Chu panci hijau berusaha mengelakan setiap serangan Li Wilieneng Ia menghindari bentrokan yang lebih keras Berputar di tengah lapangan Suatu ketika ia berhasil juga meloloskan diri Maka ia sempat berkata Huh! Sang kamu Setelah mendapatkan obat tohlah itu Kau bisa mengobati penyakit ayahmu Dan sesudah melakukan pembicaraan tadi Dileng Chu berbaju hijau mengelakan serangan Li Wilieneng lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!